Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini kita akan membahas tentang TP Portal Wajib Pajak terkait SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan, Access Management. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pada video ini akan menampilkan menu-menu TP Portal terkait SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan, Access Management yang disampaikan dalam menu Bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Pada menu awal laman TP Portal, pastikan kawan pajak memilih role akses atau peran sebelum melakukan pengelolaan administrasi perpajakan di TP Portal. Menu Tax Return atau Surat Pemberitahuan Submenu Tax Return terdiri dari Tax Return atau SPT Carry Forward Dashboard atau Halaman Kompensasi Kerugian Simple Record of Bookkeeping atau Pencatatan Pembukuan Sederhana Disclosure of Incorrectness atau Pengungkapan Ketidakbenaran Text Return terdiri dari submenu, SPT yang belum dikirim, SPT yang menunggu pembayaran, SPT yang telah dikirim, SPT yang ditolak. Terdapat tombol menu untuk membuat SPT, meliputi SPT Masa, Unifikasi, SPT Masa PPN, SPT Tahunan Orang Pribadi, SPT Tahunan Badan. Submenu Carry Forward Dashboard atau Halaman Kompensasi Kelebihan untuk SPT merupakan menu untuk wajib pajak mengajukan kompensasi kerugian atas SPT yang dilaporkan. Simple Record of Bookkeeping atau Pencatatan Pembukuan Sederhana merupakan menu untuk mencatat atau mengunggah transaksi milik wajib pajak. Kawan pajak dapat merekam dan dapat juga mengunduh dalam bentuk CSV, Excel, atau PDF. Disclosure of Incorrectness atau Pengungkapan Ketidakbenaran merupakan menu wajib pajak untuk menyampaikan dokumen pengungkapan ketidakbenaran pada saat proses upaya hukum perpajakan. Submenu terdiri dari pengungkapan ketidakbenaran yang belum dikirim, pengungkapan ketidakbenaran yang menunggu pembayaran, pengungkapan ketidakbenaran yang telah dikirim, menu payment atau pembayaran. Submenu payment terdiri dari permohonan pemindah bukuan, kode billing mandiri, kode billing tunggakan pajak, daftar kode billing aktif, permintaan pengembalian pembayaran, permintaan imbalan bunga, pajak ditanggung atas permintaan perusahaan air minum pemerintah. Submenu permohonan pemindah bukuan mencakup saldo pemindah bukuan yang belum dikirim, telah dikirim, dan sedang dalam proses. Untuk membuat permohonan, klik tombol create, self-service billing code, atau buat kode billing mandiri. Digunakan untuk membuat kode billing aktivitas pembayaran. Wajib pajak memasukkan data-data untuk pembuatan kode billing, mulai dari NPWP, data jenis pajak sampai dengan jumlah pembayaran pajak. Kode billing tunggakan pajak. Digunakan untuk membuat kode billing untuk pelunasan kewajiban atau tunggakan pajak. Terdapat pilihan menggunakan saldo deposit atau membuat kode billing tersendiri. Daftar kode billing aktif berisi daftar kode billing yang belum dilakukan pembayaran, baik dalam rupiah maupun USD. Permintaan pengembalian pembayaran. Berisi formulir untuk meminta sisa jumlah SKP PKP yang telah diterima sebelumnya dan meminta pajak terutang berdasarkan beberapa sebab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Interest compensation request atau permintaan imbalan bunga. Menu yang dipergunakan untuk melakukan permohonan imbalan bunga menjadi hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Text borne by government water company request atau permintaan pajak ditanggung perusahaan air minum pemerintah. Menu untuk memanfaatkan fasilitas pajak yang ditanggung oleh perusahaan air minum pemerintah. Menu My General Ledger atau buku besar saya. Merupakan menu yang mencatat dan menampilkan setiap transaksi perpajakan wajib pajak. Kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Menu Taxpayer Services atau layanan wajib pajak. Submenu layanan wajib pajak terdiri dari layanan administrasi, layanan informasi perpajakan, keluhan, saran dan apresiasi, layanan edukasi, riwayat edukasi, dan materi edukasi perpajakan. Layanan administrasi meliputi permohonan dari wajib pajak atau bukan wajib pajak untuk penerbitan produk hukum atau penerimaan laporan produk pelayanan administrasi. Terdapat juga menu pendaftaran fasilitas perpajakan. General Inquiry atau layanan informasi perpajakan. Menu untuk memberikan jawaban wajib pajak atau bukan wajib pajak yang tergolong permohonan konsultasi, penegasan, atau eskalasi pada saat penyampaian. Keluhan, saran, dan apresiasi. Layanan terkait pengaduan pelayanan pajak, pengaduan kode etik, dan disiplin pegawai, pengaduan tindak pidana perpajakan, saran, serta apresiasi atas pelayanan perpajakan. Layanan edukasi terkait pemberian informasi perpajakan, peningkatan pengetahuan perpajakan, pendaftaran kelas pajak, meliputi aktivitas kelas pajak, materi edukasi, permohonan kelas edukasi yang telah dikirim, jadwal permohonan kelas edukasi. Riwayat edukasi memberikan informasi terkait riwayat edukasi yang telah diterima wajib pajak atau non-wajib pajak. Materi edukasi perpajakan berisi kumpulan materi pembelajaran yang terdaftar dalam repository seluruh materi edukasi. Menu Access Management atau Management Access. Management Access digunakan untuk mengatur profil wajib pajak dalam TP Portal. Terdiri dari pengguna saya, ubah kata kunci, perwakilan saya, wajib pajak yang diwakili. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak Kuat, APBN Sehat. Terima kasih telah menonton!